Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anjosok ini berkencang dengan Idol Gen 3 terkenal Siapa? Nah itu gak tau, itu doang infonya Generasi 3? Iya Kalau terkenal, kayaknya ini Blackpink-Blackpink itu gak terkenal sih Tapi gak cuma Blackpink yang terkenal bro Twist? TWICE! Lo kayak poppers bukan sih? Twice aja twist di wacanya Bisa jadi Sejong Sejong kan G3 Bisa jadi Pernah ada juga Waktu itu si Sejong lagi live Vlive kalo gak salah Terus Katanya Fansnya Kayak menangkap Dia tuh lagi Vlive Sambil video call-an sama Seseorang cowok Yang dimana diduga itu adalah Anjosok Menurut kamu gimana? Kalo punya salah bener? Dari misalnya beneran Sejong? Kerti juga kamu? Enggak Ini kan waktu di Jonsok Ayu Enggak, itu sebelumnya Iya 6 hari yang lalu? 6 hari yang lalu? Kapan? Nama yang lalu di-uploadnya Anjinya Susundra itu udah dari tahun lalu Kenapa jadi lo lebih tahu? Wah gue yang Susundra Oh ya Susundra Ganti siapa? Siapa yang selanjutnya? Ya itu Jonsok Ayu Ini pas selanjutnya? Apa ya kira-kira ya? Tapi ada gak yang lo curigai? Kayaknya ini pas nanti Yang gue curigai sih kayaknya Alchemy of Soul Ah bener Alchemy of Soul sih kayaknya Jeyuk sama Oh Yungjong Itu dia kan di-lama season bumper ya kok Klaim misterinya Jadi kan ada 2 season Satu season tuh Peran ceweknya bukan cewek yang season 2 Oh ya Jonsok Min Nah Jonsok Min Tapi Klaim misterinya tuh gak se-intens season 2 Sama cewek yang ini Ini intens banget anjir Orang sampai lumat-lumat Eh itu tuh tuh Ini ada Yang kayak pacaran ya Dramanya Jisoo Snow Snowdrop Jisoo bener Itu kayak pacaran Jisoo sama Junghaein kayaknya Iya Junghaein dikabarkan dateng juga ke konser Blackpink Iya Jadi Jisoo 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 Kenapa pasangan lesbi di gen 4? Lesbi memang ga di gen 4, semua juga ada di gen-gen mana Lesbi mah di Jakarta ya? Apa ya? Apa ya? Lesbi ke Jora? Lesbi Cuman masalahnya ya.. Bukan urusan kita lah, mengurusi orientasi orang Tidak usah-usah dia, urusan-urusan dia, kepercayaan dia Mau dia suka lesbi, mau dia gay, mau dia suka daun Atau seperti saya yang suka ayam gitu Suka ayam gue juga suka Ada lagi, lo tau Lino Stray Kids? Lino 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 Katanya dia pernah berkencang sama trainee YG Wow Gaknya kan yang bakal dapet di Baby X Baby Monster Gak tau juga Haram Ria Atau bisa jadi pas Lino, dia masih trainee di JYP Terus dia pacaran Pacaran sama trainee YG Yang seumuran bisa jadi Haram Minji 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 kan bukan dari YG Berarti menurut lo orangnya Minji Minji Lu tau dari mana Minji pernah di YG? Dikut pasar kita tuh udah sasain memang Oh grup whatsapp lo udah sasain? Grup whatsapp stay itu ya? Dikasih tau Sama sasain Mereka pernah keciduk makan mixway di Hongdae? Udah buka tau Udah buka tau Emang di Hongdae mixway? Udah buka Ke 13 ribu doang kan ini di Korea? Nih Ada lagi info selanjutnya Wonnyong Aif menyukai asahi treasure Wonnyong 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 Aif menyukai asahi treasure Menurut gue Ya udah Apakah itu bener lu sebagai orang dalem? Personanya Kalo ini gue gak bisa angkat bicara Kenapa? Gue takut gue sedang diintai sekarang Boleh? Gue bawa hape Soalnya di hape gue ada penyedapnya PENYEDAP Kalo penyedap hape lu gurih kan? Cuman ya kita tunggu aja Kira-kira ntar lah Sejutan itu ada di bulan 6 atau 7 Oh iya? Kalo gak di bulan 6 atau 7 Kita tunggu Kalo gak 8, 9, 10, 11, atau 12 Itu mah bukan dong gue Itu mah kayak Ya udah Ini mah kalo jadi-jadi Kalo gak ada Biasanya kan kalo kita milih pacar tuh Pokoknya kita kalo ngeliat seseorang berpasangan Kita pasti ngeliat Sebuah kesamaan gitu Mungkin Wonnyong mencari laki-lakinya tuh Yang sesok dia Yang anggun li Bersamaan sama Alpi Gak ada lagi Gak ada lagi Enggak, kita kan cuma trans betweennya Iya kita Bebe Bebe jatuhnya Info selanjutnya Somi akan meninggalkan agensinya Black Label Black Label kenapa? Menurut lu? Gak apa-apa pengen eksplor musika yang baru aja Jadi sekarang tuh dia pengen masuk ke Aquarius Music Indonesia tuh ngga sih Emang mau masuk ke arah-arah D-pop dan Kpop gitu Jadi nanti akan ada birthday Kpop remixes Gimana tuh coba Kok kaya inti Kok kaya ini tope moennya Kok kaya ini tope moennya Kayak tope moennya Kayak tope moennya Terlisir banget Wonnyong Aiev akan keluar di masa depan sebelum kontraknya habis Susah sih, kecuali dia punya skandal Kayak gitu lu mana mampu Gak bisa sih Itu kan kontrak mati bro Kecuali agensi lain bisa ngambil dia dan ngebayarin Penaltingnya mudah-mudah banget Lu iya-iya doang Gak punya opini lain ya Gak punya opini ini apa lu anjing gimana nih Setuju Kalaupun keluar kenapa gara-gara nyegir-gir-gir Gara-gara makanan di kantinnya Makanan di kantin Starship Iya Jadi Wonnyo gak suka pedes? Gak suka pedes dia Kabarnya SM mengeluarkan banyak uang Untuk membungkam mulut beberapa aktrisnya Agar rahasianya tetap aman Itu mah udah pasti Mau agensi lah Mau agensi kayak gitu Menurutku jangankan SM Jangankan artisnya yang dibungkam Bisa saja mereka membungkam media Pemerintahan, semuanya kan Kalo lu nonton drama Korea Maksudnya inspirasi drama Korea Dari mana? Iya Kalo gak dari kenyataan gitu Ada seorang CEO gitu misalnya Jangan sembarkan berita ini Tiba-tiba dihapus semua berita di internet Kan bisa anjir Bisa Inspirasi dari mana kalo gak ada kenyataan Itu mah udah bukan Gari kenapa akhir? Ini kemarin waktu di Bandung Gue naik tangga ke Jedokman Gue gak baik Berarti berita ini kemungkinan? Kemungkinan benar? Bukan kemungkinan Kayaknya udah pasti benar sih Dan maksudnya kayak gak cuma SM Iya itu bukan kali Itu cuma di agensi mah ada Rumor selanjutnya Ryujin, Itzy, dan Sam Ethis pernah berkencan Kayak kalo dibayangin Serasi gak mereka? Ryujin sama Sam Ethis Kurang Kurang sih Kurang serasi Cuma sekarang rumurnya Ryujin sama Hei-chan Ya kalo itu mah udah Itu udah cocok Itu udah cocok Kurang Ryujin cocoknya sama gue Idol Kpop dari boy group Dan girl group Sangat populer Berkencan Ke Nets Dan beberapa penggemarnya sudah tau itu Mereka dicintai Kemungkinan jika hubungan mereka terungkap Mereka akan mendapat banyak hubungan Siapa? Menurut gue siapa? Ryujin Hei-chan ya Kalo bervideo ada izin Hei-chan Itu apa? Gue pernah liat kok itu Twice sama BTS katanya Di tiktok gue pernah liat tuh Siapa member BTS yang menurut lu? Pendapat gue Sotoy aja sotoy Jungkook sih Oh iya bener Sama Twice nya siapa? Jungkook ya Oh Jungkook Kenapa Jungkook Rangman udah justice BTS gue nanyanya? Jawab Jungkook oke Lu benerin lagi Jungkook Rangman Iya, pas episode BTS Episode BTS Pikir Jihyo kan dia Jihyo sama Jungkook Gemoy ya Kalo mau yang gemoy lagi Dahyun Dahyun Tapi gak cocok sama Jungkook Sama siapa dia cocoknya? Dahyun Kalo di BTS Yes Kasih capek ya Aku mau kasihin aja deh Jimin 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 atau Jin Anaknya namanya siapa berarti? Kalo Dahyun nama Jimin atau Jin Anaknya siapa namanya? Gabungan nama mereka Jadi? Dahjin Katanya Starship sama JYP Tapi berencana gabung jadi satu perusahaan besar Tapi sepertinya mereka masih ragu Tapi Ya gabung sih Cocok nanti Nama perusahaannya Jadi Gabungan Tanah Starship sama JYP Jadi? JYP Bukan dong Starty Oke Info selanjutnya Seorang Idol wanita dari Gen 4 Memiliki pribadi yang bertolak belakang Terkenal dengan sikap yang baik Dan lugu Tapi di belakang Ia sering merasa iri dengan Idol lain Dan memiliki sikap yang buruk Abisnya kalo ghibah-ghibah jadi seneng Semua orang juga kayak gitu Gue juga kayak gitu Semua orang harus dipakai Iya Iya Maksudnya mau ditunjukin juga gak penting Makanya beli buku tak aset nyata Biar kalian tau Apa yang ditampilkan orang di depan layar Dan itu bukan hal yang mengaget kan Menurut gue Gak usah lebay deh Maksudnya kayak Lu pikir semua artis-artis yang di TV Artis yang dimana itu Depan sama belakangnya Sama Enggak Kayak termasuk kita bertiga Emang kalo kita hidup disini lucu Di luar Lucu banget Lucu banget Lucu lagi beda kan Beda kan Kayak gak sama Jadi menurut gue itu bukan hal yang Mengagetkan Gak biasa aja sih Biasa aja maksudnya Dan mereka kan Idol Emang yang harus ditunjukkan Yang di depan layar yang baik-baik Iya betul Menurut gue ketika mereka di depan layar Mereka kerja gitu Professional ways Ketika di belakang layar Ya udah semua jadi diri masing-masing aja gitu Betul Manusia aja hitam dan putih Abu-abu Tapi mataku baik itu ku Jahat Abu-abuyu Tapi warna putih Yol Yol Oke, konklusinya adalah Menurut kalian Sasaeng yang sampai segitu Taunya banyak informasi Tentang idolnya Menurut kalian gimana? Menurut gue ini sasaengnya Muslim informasi ini adalah Informasi yang Common sih Bukan yang Wow banget gimana gitu sih Muslim Common kayak yang Ya itu terjadi di semua Kehidupan manusia gitu Kayak orang acaran Orang Orang yang sifatnya berbeda Contoh berita yang sangat mengagetkan itu seperti apa sih Ger? Contoh berita yang sangat mengagetkan Seorang artis Pasangan artis yang sangat alim Ternyata mengalami KDRT Seperti Kayak gitu-gitu kan mengagetkan Seorang idol Menemukan teknik baru Memasak bakso Menggunakan Cocok tanam Terima kasih Memasak dengan cocok tanam Komen Subscribe Buka nyalain loncengnya Sampai berjumpa di konten selanjutnya Kurang lebih mohon maaf Stay and always day maaf Menurut kalian berita mana yang paling bikin kaget diantara yang tadi? Sudah pasti berita saya dong tentang bakso Iya betul